musik 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 waduh ini cumi asin ya cumi asin peti ok wah ini yang jarang ada nih ya oke masih ini jarang ada namanya shrimping itu sebenarnya scallop waduh ini dia ini penampilannya ya bener-bener bikin killer ini nah ini waduh ini mestinya dessert ya tapi kalau saya lihat kan Kayak gini, langsung deh mulutnya itu jadi ngiler banget. Ini namanya es mangga. Es mangga pondok kemangi. Waduh, kelihatan memang yang mangga di atasnya. Tapi kayaknya ada syrup-syrupnya juga nih. Wah, apalagi kalau hari panas ya. Ini bukan hanya sebagai dessert, tapi bahkan bisa sebagai appetizer gitu ya. Oke, kalau ada makanan begini, sendok ke samping. Kita cuci tangan aja ya. Ini yang tadi saya bilang, namanya serimping. Serimping itu, saya paling banyak menemukan serimping itu di pekalongan. Ini skalap ya. Sekalapnya tapi memang skalapnya kecil-kecil. Oke. Ini serimpingnya. Hmm, wow. Kecil, tapi maut. Empuk banget ya. Empuk banget. Dan dia bumbunya juga cakep. Dia bumbunya itu rasanya manis-manis kayak kecap gitu ya. Pasti ada kecapnya. Tapi yang juga ada bawang merah, bawang putih. Cakep banget. Wah, ini bisa ngabisin nasi nih. Oke. Wah. Hmm. Bukan kecap. Saus tirem. Oyster sauce. Cantik banget. Bener. Bener. Di sini kita harus makannya itu dengan ini. Ini ada onion-nya ya, bawang bombay-nya ya. Itu dia menjadi mulus banget. Jadi cakep banget. Enak. Wah. Wah. Sekarang kita coba gendernya. Coba deh, Pak Mesa ya. Ini cara masak yang bagus. Warna gendernya, dia masih hijaunya itu masih hija royo-royo. Bukan sayur yang sudah mati, direbus, digoreng, ditumis gitu ya. Ini masih, coba deh, hijaunya itu masih cakep. Masih crunchy ya. Crunchinessnya itu ada. Nah, sayur yang dimasak seperti ini, bukan saja enak, tapi vitaminnya juga belum hilang kan. Karena memang dia masih secukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.